Oke, karena kemarin ada sedikit kendala, jadi kayaknya gak kerekam sumur gitu. Kita ulang aja ya. Pertama, disini kan kita udah buka. Kita mau aplikasi akuntasi persediaan akualnya. Yang pertama kita masukin dulu. Ini yang pertama ya. Berarti kita masukin admin. Admin juga. Terus kita masuk. Nah, nanti dari referensi kita masukin dulu tabel WPB-nya. Ikutin ini ya. WPB-nya sekian. WPB-nya sekian. Kayak gini. Pertama kita cari dulu. Jadi 112. Nah, harusnya ini gak ada. Nanti kalau ini gak ada kita tambah. Terus masukin 112. Terus BP Batam gitu. Terus nanti disimpan gitu. Nah, karena ini udah dah jadi gak bisa. Tapi harusnya nanti bisa. Terus habis itu masuk lagi. WPB-nya. WPB-nya. Terus habis itu cari lagi. Terus nanti kita sampe. Nah, masukin ininya 01. Terus habis itu disini BP Batam lagi. Terus nanti kita simpan. Tadi, tadi habis simpan. Harusnya bisa data tersimpan. Terus kita keluar lagi. Terus masukin lagi ke ini. Bila ya. Sama lagi. Nanti ditambah. Terus habis itu. Ini 112. Ini 01. 01. Ini yang 0900. Terus masukin lagi disini. Ini Riau. Nah, itu nanti disimpan lagi ya. Terus nanti ini masukin lagi. Masukin lagi sama. Eh, 112. 01. 09. 00. Terus 123456. Disini biarin aja 0. Ini pilih yang KD. Ini pilih yang KD nanti. Terus nanti disini masukin. Satgar contoh gitu. Jadi habis itu klik simpan. Harusnya ada disini. Oke, selesai itu. Nanti kita ke setup user. Nah, disini harusnya belum ada. Ini Samuel Banjarnor ini belum ada. Nanti kita alabai. Itu nanti pakai nama kalian. Masukin nama kalian. Terus, nama id-nya. Terus serang. Terus masukin. Terus masukin. Terus masukin. Terus masukin. Terus lagi masukin password 123456 terus nanti dimasukin yang ini Oke nanti disimpan gitu oke karena udah ada nggak perlu ditambil nah habis itu kita keluar terus masuk lagi pakai tadi yang yuker ini harusnya belum ada belum ada apa-apa kayak kita ke nomor satu kita disini ada ada yang awam saldo awal berarti kita masukin nama barangnya dulu ya tabel barang berarti dari referensi ke tabel barang terus habis itu kita disini tambah nih nah untuk barangnya nyesuaiin aja kita cari kertas A4 ya pertama berarti kertas kertas HVS terus nanti nama barangnya nama barangnya apa lalu satuannya apa satuannya begini Hai itu terus nanti simpan nah nanti di input input nyesuaiin gitu terus habis dari situ baru kita masukin persediaan masuk saldo awal nah nanti kita disini tambah disini nomor buktinya masukin yang ini BA 134 2014 lalu tanggal dokumennya kita masukin 31 ya 31 Desember 2014 lalu tanggal bukunya berarti 1 Januari 2015 ini tadi sebelumnya udah ada pengiri eh ini sebelumnya udah selesai makanya jari kayak gini kalau nggak harusnya bisa lanjut terus nanti disini dibilih eh kertas A4 gitu misalnya terus habis itu masukin jumlah rimnya berapa harga beli satuannya berapa terus keterangannya masukin nanti acelin yang ini terus nanti disimpan gitu misalnya gini nanti hak ada disini ada disini nanti terus habis itu eh ini berubah jadi tambah barang terus masukin sampai selesai semua masukin sampai selesai nanti asalnya waktu itu belum ngerti jadi ini masih dipisah-pisah nih 200 375 terus 75 nanti pokoknya total totalnya itu nanti ada 10 25 nah habis itu yang nomor dua sekarang kita melakukan pembelian nah disini kan belum ada amplop ukuran sedangkan di awal tadi karena di ini belum ada kita nanti ketambel barang lagi terus habis itu kita tambah lagi terus masukin sini amplop gitu ya masukin yang amplop terus masukin nama barang masukin satuan terus nanti kita simpan karena karena gue dadar jadi gak perlu lagi terus nanti selesai itu kita masukin lagi transaksi terus persediaan masuk pembelian kita melakukan pembelian ATK terus habis itu nanti kita tambah nah ikutin aja disini faktornya masukin masukin yang ini lalu tanggal dokumen tanggal dokumen ini tanggal bukunya juga sama lalu disini masukin lagi disini ada kertas alpukat terus nanti kita pilih terus nanti masuk-masukin ini harusnya tadi gak keluar gitu ya ini karena udah selesai aja nah terus habis itu kita masukin keterangan pokok lengkapin terus nanti kita simpan habis kita simpan kita tambah barang lagi sampai selesai habis itu kita klik selesai disini disini nah di nomor tiga kita melakukan pencetakan buku kemarin itu tapi tapi kalau dari persediaan masuk terus kita 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 terus kita tambah lagi terus disini akunnya masukin yang 526111 pokoknya sama aja terus nanti inget disini ada beda tanggal pertama tanggal 20 Maret terus 30 Maret nanti kita ransak dong keluarnya ini kan mobil yang seribu kan terus habis itu kita keluarin 900 biji tadi ransaksi persediaan keluar ransor ransor keluar tapi yang tadi ini ini kan buku kan berarti referensi terus masukin ke tabel barang terus kita tambah ini kita ambil persediaan barang persediaan tapi barang persediaan yang atas yang 050 1008 terus yang tadi yang ini ini transaksi persediaan masuknya pembeli pembelian nah ini di pembeli persediaan masuk pembeliannya itu itu kan ada ditambah ya nah pilihnya yang ini ya yang tadi yang udah kita input itu termasuk dalam persediaan itu buku yang pentingnya partisipasi masyarakat blablabla oke terus keluar nah nanti transaksi untuk keluarnya kita pakai persediaan keluar terus penyerahan ya kita penyerahan kepada masyarakat ini lupa terus masukin bukti untuk persediaan ya oh gini aja di hai 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 nah terus disini kita masukin nih ini udah ada bisa kalau tadi kita nggak nggak lewat masih dalam bentuk dua tahun bukan persediaan gitu nggak akan bisa ke sini oke oke nomor empat sekarang nomor empat itu kita ini hitungannya pemakaian karena dia masih di diatur kita sendiri kita berarti nanti kita masukin kenalan saksi persediaan keluar pemakaian kita tambah gitu masukin nomor buktinya lagi nomor buktinya itu yang ini terus habis itu tanggal dokumen dokumennya tanggal berapa nih 20 April terus habis itu kode persediaannya kayak yang tadi biasa aja dipilih kertas A4 atau F4 lalu jumlah dikeluarin berapa nanti ini udah otomatis keterangan masukin sesuai itu aja eh ya keluar nanti bentar dibuka lagi Dimasukin aja Soal 5 Tanggal 3 Mei Setelah dilakukan pengajakan Barang terhadap 2000 kertas Ada rusak Terus kita ada berita acara Penghapusan persediaan Berarti kita masukin dulu transaksi Terus Kita bikin Persediaan keluar Terus persediaan Rusak Kita tambahin Masuk-masukin input-input Kayak biasa Terus disitu kita simpan Terus habis itu kita klik selesai Nah Habis itu Baru kita hapusin Berarti ini penghapusan Musang atau rusak Nah ini kita tambah lagi Terus masuk-masukin Oke Jangan lupa itu simpan ya Ini karena udah dikerjain Makanya Kayak tadi batal Terus keluar Batal Keluar Tapi kalau Ini belum ada kan Berarti harus kita simpan Baru boleh keluar Oke Nomor 6 Sekarang Dalam rangka Penyusunan Raja semester satu Satuan kerja Dilakukan Proses invent Tarisasi fisik persediaan Gudang Yang hasilnya dituangkan Oke Berarti disini kita ada Hasil opnama fisik Terus kita tambah disini Ini nomor buktinya Masukin Ini BA 1931 2015 Tanggal dokumen Semester satu Berarti 30 Juni 2015 Terus tanggal buku Samain Menyesuaikan Kode persediaan Masuk-masukin nih Disini Terus habis itu Ini Tambah barang Terus simpan Tambah barang Simpan Tambah barang Simpan gitu Terus nanti kita selesaikan Nanti ada muncul disini Terus habis itu Kita keluar Terus Nomor 7 sekarang Pada tanggal 7 Diserahkan kepada masyarakat Sisa ya Terus berarti kita Ke transaksi lagi Persediaan keluar Terus Penyerahan dijual Terus kita masukin lagi Tambah gitu Masukin nomor bukti Nomor buktinya Bikin-bikin aja Karena ini gak ada Pokoknya kalau gak ada nomor bukti Udah bikin-bikin aja Terus tanggal dokumen Tanggal buku masukin Kode persediaannya Masukin lagi Itu tadi yang buku Itu tadi yang buku-buku ini loh Pentingnya partisipasi Masyarakat dalam pengawasan Pokoknya lu Terus Jumlah dikeluarkan Berarti jumlah sisa itu 100 Terus keterangan Masukin aja penyerahan Kepada masyarakat gitu Terus nanti klik simpan Terus selesai gitu Terus ini keluar Oke Yang Oh iya Disini ada useng ya Useng ada satu ya Berhasilnya dia ke transaksi Terus habis itu Terus dia keluar Klik useng Terus ini ditambahin Nah masukin aja Tapi karena dia gak ada penghapusan Belum ada penghapusan ya Berarti kita gak perlu ke sini Gak perlu ke transaksi penghapusan Useng atau ruseng gitu Nah oke Yang terakhir Lapan Lakukan pembelian kertas A3 Sebanyak punya rim A4 5 rim Toner printer 32 ini Toner printer Gak tau Aku anggapnya ini beda ya Jadi kita masukin lagi Referensi Kita ambil barang Terus kertas A3 juga beda ya Belum ada tadi Tadi cuma ada A4 F4 Terus berarti kita tambahkan Untuk A3 sama toner Printer Antisipasi toner Printernya ini beda merek Gitu ya Sama kayak tadi Ini di Cari Kertas A4 sama toner Terus habis itu Pilih gitu ya Menulur aja deh Toner printer Terus habis itu Masukin nomor barang Satuannya apa Terus habis itu simpan Oke terus dimasuk-masukin lagi Transaksi Persediaan masuk Pembelian berarti Ditambah Dimasuk-masukin Oke Terus habis itu Selesai Selanjutnya kita Selesaikan dengan Cara Pengiriman Aldo awal Ke simak WMN dulu Ini nanti pilih yang semester 2 Terus kirim ke simpan Terus nanti dia selesai Terus keluar Lagi Kirim Ini bulan 1 Sampai bulan ke Terakhir berapa? 7 Berarti kirim semua Satu-satu Terus Terus gitu Selesaikan semua Oke Sampai ketujuh Blah-blah Ini udah dikirim Habis itu Selesai deh Nah kayak gitu aja Sisanya ADK itu Nggak tau diapain Jadi Mau nanya Ya mari kita bertanya Siapa yang mau nanya Terima kasih teman-teman Selamat Ugas Sampai jumpa